Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Hari ini gue bakalan review salah satu produk unggulan dari VEU Apa itu? Ya, udah kalian lihat lah ya AK-4500 Ini adalah gimbal salah satu yang unggulan dari VEU Dimana dia... Nanti kita bahas Pokoknya ini gimbal Ajeb lah kata gue Dan bagaimana performanya? Kita langsung aja ke reviewnya Intro Intro Oke, kita akan bahas secara keseluruhan Dari gimbal AK-4500 ini Mulai dari build quality-nya Lalu apa aja yang kalian dapatkan Dan bagaimana performanya? Nanti akan... Kita akan tes seperti biasa lah gue Kita akan bentak Kita akan bawa lari-lari Low angle gitu kan Ada vortex juga Terus juga ada POV Pokoknya kita tes semua kelebihan dan kekurangan dari gimbal ini Gimbal ini dijual dalam 2 variasi Dimana yang basic Kalian akan dapat gimbal seperti ini Oke, dan juga baterainya Lalu ada juga casing yang dari styrofoamnya Jadi hanya dapat seperti ini Harganya sekitar 6,3 juta Dan Gue sangat menyarankan Kalian beli yang pro kitnya Karena selisih harganya Gak jauh Dimana kalian akan dapat Aksesoris seperti ini Kalian akan dapat Monopod Bahan Stainless Lalu kalian dapat Ini Yang paling penting ini Kata gue Gimana? Kalian akan dapat aksesoris Ada salah satu hal yang tidak dimiliki oleh gimbal lain Baru hanya dimiliki oleh A4500 Ajib lah Ini Kalian pertama akan dapat Follow focus Motor follow focus Lalu kalian dapat Handle buat posisi horizontal Tinggal pasang aja Seperti ini Disini Dan ini dia Handle yang bisa berubah fungsi menjadi Joystick Bisa juga record dari sini Bisa mimic motion Dan kerennya lagi Ini bisa Bisa untuk focus fuller Yang dimana kalian bisa Pasang ini disini Atau Bisa juga jarak jauh Kontrolnya bisa jarak jauh Ajib gak tuh Dan selesai harganya gak jauh Dimana Rocket hanya sekitar 8 juta Jadi sayang kalau kalian beli yang basic Kata gue Oke Dan Bagaimana Kelebihannya Santai dulu Kita akan bahas dari awal dulu Dimana build quality produk ini Dan secara Gue udah pake ini Juga untuk ngejob Sesaat waktu itu Akibat corona Terhenti juga sih Job gue yang Mars kebupaten Bogor Tadinya gue mau pake ini Sekalian review Bagaimana hasilnya Menggunakan ini Kalau ngejob profesional Sayangnya Corona Membuat kita harus lockdown dulu Nah Secara build quality Kayaknya VU gak usah kalian ragukan Gue jamin 100% Begitu kalian pegang ini Kalian akan ngatakan Wow Kenapa? Karena semuanya Full metal Dengan kualitas yang Sangat 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 Baik Dan juga dilapisin Karet pada bagian-bagian tertentu Buat pegangannya Dengan kualitasnya Lembut banget Tapi tebal Nyaman Gak licin jadinya Jadi kalau untuk Build quality Kata gue Gak usah kalian ragukan lah VU dari zaman juga Gimbal smartphone aja Full metal Kualitasnya sangat baik Dan gue pake Yang VU SPG Selama ini gue pake Udah top Kata gue Buat kalian yang profesional Itu sangat penting Dimana Klien kalian Waktu melihat Proses shooting Melihat alat-alat kalian Itu pasti akan menilai Ini profesional apa tidak Dengan AK-4500 Gue jamin kalian Akan terlihat Pro Oke Dan bagaimana dengan Fiturnya Nah gue suka ini Kita coba dulu ini ya Kita akan hidupkan Gimbal ini Dimana tombol Di bawah Monitor ada Tombol power Tekan aja lama-lama Tadi secara Matematis Aktif Dan ini Hal yang spesial Dari AK-4500 Yang tidak dimiliki Gimbal lain Dia bisa Touch screen Pro Lihat Kalian bisa Akses semuanya Langsung Di monitor Yang ada di Gimbal ini Di layar ini Dan kalian bisa Atur Kalau kalian Koneksikan ya Dengan kabel Ke kamera kalian Maka kalian bisa Atur banyak hal Disini Ada AWB Bisa pengaturan Kayak Apa ini semuanya ya Banyak lah ini Gue juga bingung Belum semuanya Gue pelajarin Kayak dynamic Range Di tajaman Bisa Lalu bisa Ngatur ISO Di sini Bisa Ngatur juga Exposure Jadi kalau Kalian Koneksikan kamera Dengan gimbal ini Kalian bisa Atur itu Akses langsung Di gimbal Cakep Nggak tuh Dan untuk Aksesnya Untuk koneksinya Itu hanya Baru bisa di Canon Sony Dan kalau Nggak salah Lumix Gue lupa Salah satunya Oke Dan asiknya Gimbal ini Sudah memberikan Kenyamanan Yang luar biasa Dimana Aksesnya itu cepat Di sini Sudah ada Pilihan Mode lock Tekan langsung Mode lock Di sini Sudah ada Pen follow Di sini Sudah ada Pen tilt Follow Dan juga Ada POV Atau Follow Semuanya Jadi semuanya Sudah bisa Masuk dalam mode Follow Cakep Oke Ajib Ini gimbal Dan kalian bisa Geser lagi Maka di situ Sudah ada Inception mode Sudah ada Motion time lapse Atau time lapse Ada mode selfie Kalau kalian tekan Maka dia otomatis Langsung mode selfie Walaupun menurut gue Agak aneh Dengan gimbal besar Begini selfie Lalu ada mode Portrait Kalau mode portrait Itu kita balikin dulu Ke awal Kalian bisa tekan Langsung mode portrait Di sini Dengan gimbal Posisikan horizontal Dan dia Langsung mode portrait Seperti itu bro Oke Tekan sekali lagi Mode portraitnya Dia kembali ke normal Dan untuk mode portrait Gue sarankan ya Pakai ini ya Jangan gak Karena sudah Difasilitasi Ini Handle Untuk posisi horizontal Dan di bawahnya Sudah ada Untuk penggunaan Wheel bro Dimana gimbal ini Wheelnya bisa kalian Gunakan Ya Sekarang Moza Atau VU Sudah Seperti ini sih Paling balap-balapan lah Merak-merak itu Tekan sekali Di wheelnya Bisa posisi untuk tilt Tekan lagi di wheelnya Bisa berubah untuk Pan Dan kalau kalian tekan lama-lama Itu nanti akan berubah Ke sebelah kiri Untuk mode Yang follow focus Cuma belum gue pasang Nanti kita tes Oke Geser sebelahnya lagi Maka kalian bisa Ngatur payloadnya Ini yang asik Dimana Gue suka Dibanding gimbal lain Manual Tapi ada autonya Dimana Kalian tinggal Menggeser kanan Atau kiri Untuk powernya Maka secara otomatis Ketiga motor ini Akan Ngebalance Secara auto Misalnya gini nih ya Ini getar nih Gue naikin paling atas Kan getar Gue tinggal turunkan aja Maka secara otomatis Diam Dan ini mau diposisi Manapun Aman Itu asiknya dia Dan kalau masih juga Kalian masih belum Pengen yang gampang lagi Di bawahnya ada Pilihan auto Maka secara otomatis Dia akan Mengecek berapa power Yang diperlukan Untuk sesuai dengan Jenis kamera Dan lensanya Ajib Ada shoot mode Shoot mode standar lah ya Kalian bisa ngatur Yang butuh smooth Kalian pilih yang smooth Maka gerakan bisa smooth Lalu action mode Maka ini Sport mode Gerakannya cepat Sport mode Lalu custom Kalian bisa custom Nah itu dia tadi Beberapa hal yang gue suka Dari AK-4500 ini Dimana kemudahan kita Untuk mengakses Secara cepat Kebutuhan yang kita Perlukan pada saat kita Ngejob Oh iya Gue lupa Gimbal ini Dibekali baterai 4WG Ukuran Satu baterainya 2200 mAh Dan juga Untuk casan ya Dan Gimbal ini Mampu bertahan Aktif selama 12 jam Non-stop Gila Dasyat Terus bagaimana dengan Kelebihan lainnya Bagaimana dengan Kemampuan dia Dibawa dengan Kamera yang Ringan Dengan A6300 Gue mirrorless Dan juga dengan 6D Mark II Dan plus lensa tele Mampus Dasyat ini Kita akan tes Apakah getar Apakah smooth Kita akan buktikan Aja di lapangan Bro Gimbal ini sudah memiliki Mode POV 360 Yang dimana Kalau kalian putar Ke arah manapun Dia akan bisa Sempurna 360 Dan juga Gimbal ini Sudah memiliki Mode Vortex Yang mana Vortexnya ini Bisa auto Tanpa kalian harus Tekan joysticknya Dan kalian juga Bisa menentukan Arah putarannya Kanan atau kiri Dan juga bisa Mengatur kecepatan Speednya Sesuai dengan Keinginan kalian Buat kalian yang Beli versi Pro kitnya Kalian akan dapat Monopod kan Monopod ini bisa Kalian gabungkan Dengan gimbal Sehingga gimbal Kalian jadi panjang Yang bisa kalian Manfaatkan Buat shoot-shoot Unik Yang agak butuh Tinggi mungkin Yang bisa juga Dibuat untuk Shoot fake Drone gitu deh Sekarang kita akan Test dengan Canon 6D Mark II Dengan lensa 24-70mm Lalu dengan lensa Tele 70-200mm Bagaimana Gimbal ini Menghandlenya Kita akan Test bawa jalan biasa Lalu low angle Yang di up Dan juga Akan gue test Lari Bagaimana Gimbal ini Menghandlenya Apakah Stabil Apa tidak Dan kita akan Test juga Dengan kamera Yang sangat ringan Mirrorless 6300mm Gue dengan lensa kit Apakah getar Karena kebanyakan Gimbal besar itu Kalau dipakai Kamera yang kecil Bakalan getar Tidak mampu Nah bagaimana Dengan AK-4500mm Apakah dia Mampu membawa Kamera yang ringan Sebagai catatan Lensa tele Bukanlah lensa Dipakai Untuk bergerak Karena dia Kalau bergerak Sedikit aja Pasti getar Parah Dan biasanya Harus mode tripod Dan disini Gue ngetes Berjalan Dan salutnya Gue dengan AK-4500 Lumayan Sangat stabil Kata gue Dan gue tes Jarak jauh Jarak jauh Wireless kontrolnya Sebanyak 25 langkah Itu masih Sangat stabil Dan gue yakin Sebenarnya Masih bisa jauh lagi Tapi menurut gue Ini udah jauh Dan wireless kontrol ini Bisa kalian jadikan Fokus puller Dan tidak hanya Mengatur fokus kamera aja Dan juga bisa untuk Zoom in dan zoom out Tergantung lensa Yang kalian pake Wireless kontrol ini Juga bisa mengatur Pan Tilt Dan roll Dari jarak jauh Pada handle tambahannya Itu ada Screw 1x4 Di sebelah kanan Dan sebelah kirinya Yang bisa kalian manfaatkan Untuk apa aja Misalnya disini Kayak untuk pasang monitor Atau bisa untuk pasang Wireless Yang untuk membantu Mempermudah proses shooting kalian Oke Itu dia tadi Hasil review gue Terhadap AK 4500 ini Bagaimana menurut kalian Kalau kalian bertanya Sama gue Bagaimana menurut Om Putra Gue akan jawab Ini adalah Salah satu Gimbal Dengan kemampuan Yang luar biasa Dengan build quality Yang sempurna Kata gue Bagus banget 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 Buat kerja profesional Tampak pro banget Di depan mata klien Dan juga Smooth hasilnya Kemampuannya yang mampu 4,6 kg Itu loh Yang gila Kata gue Kalian bisa pasang Mungkin red camera disini Gak ada masalah Gue yakin Karena 6D Martu Dengan tele aja Bebannya cuma 1,8 kg Berarti 2 kali ini Masih mampu Gimbal ini Handlenya Dan juga Kemampuan Handle tambahannya Ini yang bisa untuk Follow Focus Fuller Bisa juga untuk Kontrol Bisa untuk Jarak jauh Dan itu adalah Hal yang plus Dan juga Touch screen Layar touch screen Yang mempermudah Kita untuk Merubah fitur Dengan cepat Dan juga Dikit asik lah Touch screen Pokoknya untuk Gimbal ini Gue rekomen banget Hasilnya memuaskan Seperti yang kalian Lihat tadi Kalau ditanya Kekurangannya apa Cuman sedikit Kata gue Kekurangannya Dimana Mimic motion Ada jeda sedikit Ada jeda 0,1 Atau 0,2 detik Wajar lah ya Kata gue Gak mungkin sempurna banget Sebuah gimbal Harganya cuma 8 juta Dengan segala fitur Yang dia kasih Gila loh Ini udah Best banget Kata gue Jadi buat kalian nih Yang biasanya Ngejob profesional Tampak pengen terlihat Wow Di depan mata klien kalian Ini mungkin Gimbal yang Sangat rekomendasi Banget Jadi segitu aja Review dari gue Buat kalian Dan semoga ini Bermanfaat Oke Sampai ketemu lagi Di review gue Lainnya Bermanfaat 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 Bermanfaat